Intro Pemeriksa guna memberingati bulan kesehatan gigi nasional Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya Malang menggelar kegiatan sosial seperti penyeluhan gigi, pemeriksaan dan perawatan gigi bagi masyarakat. Dan dalam kegiatan ini yang dilaksanakan di RSUB ini melibatkan ratusan tenaga medis yang berasal dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya Malang. Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya Malang yang bekerja sama dengan Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia atau AFDOKI, Persatuan Dokter Gigi Indonesia atau PDGI, Rumah Sakit Universitas Brawijaya atau RSUB, dan salah satu produsen pasta gigi, menggelar kegiatan sosial guna memperingati Bulan Kesehatan Gigi Nasional atau BKGN 2018. Kegiatan yang dilakukan selama 3 hari yakni tanggal 29 November hingga 1 Desember ini dilaksanakan di RSUB yang melibatkan ratusan tenaga medis yang berasal dari Fakultas Kedokteran Gigi UB. Pada tahun 2018 ini beringatan BKGN di Universitas Brawijaya diikuti sebanyak 3 sekolah dengan penyiasat ratusan anak dan orang dewasa atau wali siswa yang berasal dari Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu. Bertajuk Rindungi Kesehatan Gigi Keluarga dan Resiko Gula Tersembunyi, kegiatan ini mendapat respon yang positif dari pengunjung. Hal ini dibuktikan dengan jumlah pengunjung yang mencapai lebih dari 500 orang. Menurut Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya, Setio Hadi menjelaskan bahwa kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap tahun dengan melibatkan antara UB dan masyarakat. Ia kembali menjelaskan bahwa kegiatan ini memiliki tujuan sebagai sarana pengabdian Fakultas Kedokteran Gigi UB kepada masyarakat untuk meningkatkan kesehatan gigi dan mulut masyarakat dan sebagai sarana promosi khususnya Fakultas Kedokteran Gigi UB kepada masyarakat. Jadi kegiatan ini akan dilaksanakan setiap tahun, secara nasional itu setiap tahun. Jadi kegiatan ini ada kepentingannya yaitu yang pertama dalam rangka yang meningkatkan kesehatan gigi dan mulut, terutama di daerah masyarakat di daerah Malang dan sekitarnya. Dan yang kedua, ini merupakan salah satu cara promosi untuk RSUB secara umum dan juga khususnya Fakultas Kedokteran Gigi yang ada di Malang ini. Yang ketiga, yaitu dalam rangka sarana untuk pengabdian masyarakat di wilayah Malang dan sekitarnya oleh Fakultas Kedokteran Gigi. Ia berharap dengan digelarnya kegiatan ini diharapkan Fakultas Kedokteran Gigi UB dapat memberikan kontribusi dan pemahaman kepada masyarakat agar tingkat kepedulian terhadap kesehatan gigi dan mulut meningkat. Untuk diketahui, berbagai kegiatan dilaksanakan dalam peringatan Bulan Kesehatan Gigi Nasional di RSUB ini yakni penyuluhan gigi, melakukan sikat gigi dengan cara yang benar secara bersama-sama, pemeriksaan dan perawatan gigi serta lomba mewarnai bagi anak-anak. Ali Mahrus melaporkan.